Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, channel Nasib dan Hoki akan membahas mengenai 6 hal yang terjadi setelah mata ketiga panjenengan terbuka. Banyak sekali orang yang ingin merasakan bagaimana memiliki mata ketiga yang aktif dan terbuka. Mereka banyak terpengaruh dari berbagai tontonan di media dan seringkali beranggapan bahwa akan sangatlah keren jika mereka bisa melakukan hal seperti itu. Mata ketiga yang terbuka, merupakan karunia yang sangat luar biasa dari sang pemberi kehidupan. Dan hal tersebut sebenarnya tidak hanya dipergunakan untuk berinteraksi dengan hal-hal gaib saja. Namun lebih untuk kebaikan dan menolong mereka yang membutuhkan. Sebagai gambaran, berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi setelah mata ketiga panjenengan terbuka. Namun, jangan lupa juga untuk klik subscribe dan memberikan jempol tangannya. Terima kasih. Hal pertama yang terjadi setelah mata ketiga terbuka, adalah panjenengan akan dikejar-kejar oleh makhluk halus. Banyak orang yang setelah mata ketiganya terbuka, kemudian malah menjadi stres dan mencari pertolongan untuk menutupnya kembali. Hal tersebut dikarenakan mentalnya tidak siap terhadap dunia lain yang bisa dilihatnya. Jika mata ketiga panjenengan terbuka, maka panjenengan akan bisa melihat gaib, yang kebanyakan berisi makhluk-makhluk tidak jelas dengan bentuk yang mengerikan. Kemana pun panjenengan pergi, panjenengan akan selalu melihat penampakan, tidak peduli siang ataupun malam, bahkan ketika panjenengan sedang menutup mata sekalipun, panjenengan akan semakin jelas melihat keberadaan mereka. Makhluk halus bisa menyadari jika ada seseorang yang bisa melihat keberadaannya, dan mereka yang masih memiliki urusan dengan dunia manusia, akan mengejar panjenengan untuk meminta pertolongan. Contohnya, adalah korin dari seseorang yang menjadi korban pembunuhan yang ingin memberitahukan pelakunya. Korin tersebut tahu bahwa panjenengan adalah kesempatan emas agar dirinya bisa pergi dengan tenang. Hal kedua yang terjadi setelah mata ketiga terbuka, adalah panjenengan biasanya akan mudah menjadi medium bagi makhluk halus. Hal tersebut juga bisa diartikan bahwa panjenengan mudah kerasukan, seseorang yang berada pada tahap awal membuka mata ketiga, maka belum bisa mengontrol katuk batinnya, sehingga dirinya selalu bisa mengakses segala sesuatu dari dunia lain. Akibat dari katuk batin yang selalu terbuka, ditambah dengan kondisi mental dan fisik yang stres serta terkuras energinya, maka, akan sangat mudah bagi para makhluk halus untuk memasuki wadah batin panjenengan, dan disitulah panjenengan akan mengalami kerasukan. Secara energi, orang yang mata ketiganya terbuka juga akan selaras dengan alam semesta, termasuk di dalamnya juga mudah selaras dengan para makhluk gaib. Akibatnya, keselarasan vibrasi energi ini, akan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam wadah batin kita. Hal ketiga yang terjadi setelah mata ketiga terbuka, adalah panjenengan akan bisa melihat sosok pendamping diri panjenengan sendiri dan juga orang lain. Memang tidak semua orang memiliki sosok pendamping atau biasa disebut hodam, namun dengan mata ketiga yang terbuka dan aktif, panjenengan akan bisa melihatnya. Berawal dari melihat hodam inilah, banyak dari mereka yang terbuka mata ketiganya kemudian semakin mendalami berbagai macam ilmu spiritual. Dengan terbukanya mata ketiga, panjenengan juga akan mampu melihat dan merasakan energi dari berbagai benda pusaka atau bertuah lainnya, panjenengan bisa tahu mana yang masih aktif dan tidak. Hal keempat yang terjadi setelah mata ketiga terbuka, adalah panjenengan bisa melakukan ilmu penerawangan. Kemampuan dalam menerawang tidaklah sama antara orang yang satu dengan yang lain. Ada yang hanya bisa menerawang masa lalu, menerawang masa depan, ataupun menerawang sesuatu secara jarak jauh, namun tidak menutup kemungkinan ada yang menguasai semuanya. Kemampuan menerawang masa lalu, dilakukan dengan mengolah berbagai informasi yang diberikan oleh benda-benda atau bisa juga sisa-sisa energi yang menjadi saksi peristiwa di masa lalu, atau bisa juga dilakukan dengan membaca pikiran dan garis tangan. Menerawang masa depan juga bisa dilakukan oleh mereka yang terbuka mata ketiganya. Hal tersebut selain dilakukan dengan mengandalkan intuisinya yang sangat tajam, juga bisa melalui penglihatan mimpi, ngerogoh sukmo, ataupun bantuan hodam dan gaib lainnya. Sedangkan penerawangan jarak jauh, biasanya dilakukan dengan melacak energi dari orang yang ingin diterawang, seperti dengan media foto atau yang lainnya. Namun, ada pula yang mengutus salah satu sedulur papatnya atau juga hodamnya, untuk datang dan melihat ke lokasi yang ingin diterawang. Dalam dunia terawang-menerawang, ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain, jadi hanya cukup diketahui oleh diri sendiri saja. Dan selain itu, tidak semua hal bisa diterawang, terutama orang atau sesuatu yang sudah dipagari dengan pagar gaib. Hal kelima yang terjadi setelah mata ketiga terbuka, adalah panjenengan bisa merasakan medan energi. Dengan terbukanya mata ketiga, panjenengan akan menjadi sangat sensitif terhadap getaran-getaran energi halus yang terpancar di sekeliling panjenengan. Ketika berada di tempat-tempat tertentu, mungkin panjenengan akan merasa seperti tertarik ke arah suatu titik, Mungkin juga akan merasakan sakit kepala, mual, dan yang paling umum terjadi adalah merinding. Medan energi yang panjenengan rasakan, kerap kali berasal dari pikiran, niatan, dan juga emosi yang dimiliki oleh para entitas yang ada di tempat tersebut, ataupun dari sisa-sisa energi di masa lalu. Bahkan tidak hanya energi dari entitas gaib saja yang bisa panjenengan rasakan, namun juga energi yang berasal dari pohon, binatang, dan juga sesama manusia. Itulah sebabnya ketika mata ketiga panjenengan terbuka, maka panjenengan biasanya akan meningkat rasa welas asihnya. Hal keenam yang terjadi setelah mata ketiga terbuka, adalah panjenengan memiliki kemampuan sebagai penyembuh alami. Pada sebagian orang yang terbuka mata ketiganya, bisa menjadikan mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan mengobati penyakit secara alami, baik itu penyakit medis ataupun non-medis. Di antara mereka, bahkan ada yang memiliki kemampuan untuk melihat anatomi tubuh secara gaib. Mata mereka seolah-olah bisa menembus kulit manusia dan mampu melihat susunan saraf, aliran darah, daging, dan juga tulang. Metode penyembuhan yang demikian ini, sangat mengandalkan pada doa dan energi dari alam semesta untuk kemudian diolah dan ditransfer ke dalam tubuh pasien. Nah itulah tadi pembahasan kali ini mengenai 6 hal yang terjadi setelah mata ketiga terbuka. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya. Amin.